hai oke teman-teman ya Selamat malam Selamat berjumpa kembali di babelo aku channel ya kali ini saya akan menerangkan tentang baterai tentang baterai di polytron bigband itu untuk polytron bigband jenis ini ya jenis apa namanya jenis remote khususnya di seri dari 531 532 552 551 631 632 651 652 ya dan untuk di polytron bigband jenis 531 atau seri kepala 5 yaitu dia menggunakan ini ya mungkin teman-teman udah pada tahu ya udah pada tahu untuk volumenya jenis tombol atau yang yang disebut juga dengan polytron bigband petet ya ini ya jadi volumenya pakai petetan seperti ini bukan Rotary ya tapi kalau Bipen kepala 6 dia memakai volume Rotary teman-teman Oke untuk pembahasan tentang baterai jadi untuk fungsi baterai di belakang Iya belakang di belakang bodi ini ini kalau khusus di polytron jenis Rotary atau di seri kepala 6 dia sebagai fungsi untuk menyimpan memori itu ya memori radio saja teman-teman namun untuk polytron jenis bigband yang kepala 5 ini dia berfungsi selain dari untuk menyimpan program dia juga berfungsi untuk menyimpan program volume teman-teman karena di polytron bigband ini kalau kita matikan kita standby ya ini posisi standby standby kondisi nggak ada baterai ia tetap sama kita hidupkan volume tetap sama ya kita contohkan di volume satu ini ya bisa temen-temen lihat ini flashnya mati temen-temen untuk HPnya flashnya mati jadi agak gelap ya nah ini iya iya volume satu kita standby kan seperti ini selama Jack apa Jack stacker itu tidak kita cabut ini tidak kita cabut ceknya maka dia akan tetap sama volumenya tetap sama satu ya tetap sama ini volumenya satu walaupun dua ini dua bisa temen-temen perhatikan ini volumenya kita coba standbackan standbackan tanpa kita harus mencopot stack stackernya ya Jack stacker itu masih tetap sama seperti ini sekarang kita pelangkan dan apa yang terjadi kalau kita lepaskan Jack stackernya ya kita lepas seperti ini dan lepas kita hidupkan kembali perhatikan lampunya ini suaranya akan langsung keras temen-temen ya volume satu sekarang kita ulangi temen-temen kita ulangi lagi ya kita copot ceknya sebentar nah ini seperti ini kita sambung kali colok lagi kita langsung pon dia keras langsung teman-temen jadi di tidak bisa menyimpan program untuk volumenya ya bukan hanya di radio saja kalau radio udah pasti karena di bigband seri kepala 6 pun dia tidak menyimpan radio ya walaupun sudah kita save di memori ini ketika kita lepas di cek stekernya maka dia akan kembali lagi nol lagi ya Oke sekarang akan saya coba pasangkan baterai saya akan coba pasangkan baterai teman-teman tapi ini berjamur semua temen-temen ini akan coba saya bersihkan dulu ya sebentar men ini udah saya bersihkan ya udah nggak ada camurnya sekarang kita pasang plus seperti ini temen-temen ya betul seperti ini ya sekarang kita tutupkan eh kita tes langsung ya atas langsung dia satu temen-temen kita coba kita coba nolkan ya temen-temen ya kita nolkan ini udah nol nggak ada suara ini temen-temen sekarang kita langsung cabut saja untuk jacknya nah kita cabut ya cek langsung saja ini eh dia tetap enggak ada suara ya tetap nol ininya jadi seperti itu temen-temen fungsi baterai itu dia untuk menyimpan memori radio dan memori dan memori volume ya itu khusus di politrom bigband kepala 5 atau volume digital ya tapi kalau yang rotary itu hanya menyimpan di radio ini saja maka dari itu bagi saya agak bagi saya itu sunnah ya karena kita tidak pasang baterai pun kalau untuk di bigband rotary itu dia tidak berpengaruh pada suara ya tidak bikin kaget temen-temen tidak bikin kaget ya jadi volumenya tetap bisa ditutup tapi kalau di bigband ini temen-temen itu sering bikin kaget ya jadi ketika kita on dia langsung keras sekali ya suaranya langsung keras sekali dan itu adalah karena baterainya kalau pun ada baterainya berarti baterainya udah soak temen-temen atau udah rusak ya Oke kita coba di radio ya untuk menyimpan radio temen-temen sekarang kita coba untuk menyimpan radio ya oke kita save dulu 357 871 siapa mantu cuma tinggal ngepres nah kaya gue baik kak keder belanja kapan yang memulia dana oke ini udah saya save di nomor satu ya berarti ya gelombang yang tadi kita save di nomor satu sekarang kita matikan langsung dari stiker ya dia udah mati kita hidupkan apakah dia hilang atau masih masih menyimpan temen-temen oke kita pencet nomor satu ya ini nomor satu dijamin tergantung murah mah oke cukup seperti itu saja temen-temen itulah fungsi dari baterai dibalik politron bigband ya karena saya sering lihat di komunitas apa namanya grup-grup Facebook itu ada beberapa yang sering tanya ya pertanyaan fungsi baterai dibelakang politron bigband itu ya maka dari itu di video kali ini saya buatkan ya diperuntukkan untuk para pemula yang kurang paham agar jadi paham temen-temen oke cukup sekian dulu kurang lebihnya saya mohon maaf salam babelowak channel